Teman-teman, kita mau menuju RGS, mau lihat? Lihat apa? Taju! Ngopi dulu guys, udah ngopi belum? Jangan diem-diem baik, ngopi! Tempat wisata Kapadokya di Turki menawarkan keindahan yang berbeda di setiap musimnya Pada musim dingin, Kapadokya membuat wisatawan takjub dengan keindahan sajunya Kawasan yang dikenal dengan lembah dan bebatuan unik dan hotel batu ini Jadi kita memang nginepnya di hotel, cave hotel Memang hotelnya batu di dalam batu Menjadi tempat tujuan wisatawan terutama negara-negara Asia Bebatuan unik di Kapadokya terbentuk dari lava letusan gunung RGS Gunung Hasan dan Guludak Jutaan tahun yang lalu kemudian terkontaminasi dengan hujan dan angin Sehingga terbentuklah landscape yang kita bisa lihat sekarang ini man teman Setelah diguyur hujan salju selama beberapa hari terakhir Daerah Kapadokya berubah menjadi putih dan membuat wisatawan kian terpesona Tapi kita datangnya menjelang, menjelang mau salju Jadi belum kelihatan salju Kecuali waktu kita di RGS ya itu terlihat benar-benar salju Wisatawan terlihat asik berfoto di daerah Ucisar, Jerome, Kavushin, Zelve, dan Pasebak Yang merupakan destinasi utama di Kapadokya Terima kasih telah menonton! 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 Suka kan? Kita balik lagi ke Istanbul malam ini kamu kurang setuju ya? Apa? Kita malam ini ke Istanbul kamu kurang setuju ya? Maunya kamu sehari lagi disini ya? Iya, masih pingin.. Karena belum dapet waktu.. Kemarin kan kita juga padat Karena kita nyampe sini langsung ke Turkish Night Langsung kesini belum sempet jalan-jalan di kota ini Kota yang sangat spesial Iya, sebenernya sih ada masalah sebenernya disini masih sehari lagi Kita udah nggak bola? Cuman.. Kak Al juga pengen setuju ke Istanbul Sudah, nah.. Namanya juga liburan keluarga kita.. Karena kita kan keluarga demokrasi Jadi.. Tergantung voting terbanyak Terima kasih.. Terima kasih.. Terima kasih.. Terima kasih.. Terima kasih.. Oh no.. Begitu kira-kira.. Karena.. Ya kita tinggal minta sama Tuhan.. Tuhan.. Turunkan saljunya.. Kasian.. Muhammad Ali.. Kasian.. Dia udah jauh-jauh dari Indonesia.. Pengen melihat salju.. Harusnya tanggal 15 Desember.. Tapi tanggal 1.. Tuhan sudah menurunkan salju.. Alhamdulillah.. Amin.. Tengah.. Tiravirai.. Divarai.. Tiravai.. Tiravai.... Vai.. Yang managen.. selamat menikmati 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 guys selamat menikmati selamat menikmati lalu selamat menikmati selamat menikmati betapa selamat menikmati baku selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati berapa senang aja? senang banget senang banget senang banget terima kasih maksimum berapa orang? 6 konang sepolo berapa orang berapa bem berapa 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 Ros, Ros, Ros Ada ya, ada Kita tinggal ya, ada Nah, terus... apa Kita nyusul tadi, kan ada di tutup pintunya Kita harus tukup sendiri Tinggi, tinggi sekali Wow, harus tau nih Kenapa sih susah sekali, 5 ordes dari ayah? order salju saya kan cuma bilang tapi emang kenapa sih aku ya udah ngisih aku, ya udah ngisih aku makanya, aku udah ngisih wow mari kawan kita bergembira jangan turut di hati duka yang kan membawa bencana bila kau fikirkan jua baik dengarkan ku menyanyi demi pengobat rata kedih ini gembira dan tertawalah wahai kawanku semua jangan hiraukan dunia dengan segala hal ikutnya ada matahari ada matahari ada matahari nanti tuh naik ayo waktu itu naik gini di setiap hari ayo ada matahari dari itu tersenggelam dalam segala dengan segala cerita ada gemini virgo gini sih mari kawan kita bergembira berasnya 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 jangan 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 bahaya 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 dia bahaya ini ini kayak tadi wiii 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 wii sakit-sakit yang dilempar sakit itu aku akan bunuhmu siapa? apa? aku akan bunuhmu aku akan bunuhmu alih seneng gak? alih gak gue udah ngomong gitu ya? alih gak ada ski perosotan menjadi ayo katanya mau perang ayo aku mau perosotan dulu oh yaudah aw lagi 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 ayo lagi lagi ayo lagi lagi jangan lihat ini batu ini sana sana disini aku pakai alarm takut keluar aku pakai alarm takut keluar jarang aja nih tidak mau berucap lucu bang Buat apa Fia kamu nyalain film tutup, biar aku tau aja Banyak, banyak batu Bikin air serut guys Malam ini, malam ini Kita berkumpul di sini Hanya untuk mengenang masa Masa yang telah berlalu Malam ini, malam ini Kita berkumpul di sini Membuat pemisahan dan menyambut hari yang bahagia Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Tiada berguna lagi Bersedih hati Apalagi menyesali diri Lebih baik bergiran hati Malam ini, malam ini Malam ini, malam ini Jangan kau bersedih hati Hilangkanlah semua duka Dan berita masa lalu Malam ini, malam ini Mari berguna menyesali diri Mari berguna hati Mari berguna hati Menari dan menari 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 Tidak ada berkuna lagi bersedih hati Apalagi menyesali diri Lebih baik berkirang hati Malam ini, malam ini, jangan kau bersedih hati Hilangkanlah semua duka dan derita masa lalu Malam ini, malam ini, mari bergembira hati Menari dan menari, sambil menyanyi sepuas hati Cikis! Mama, bercis! Bisa bilang aja ke CRM, gak usah itu langsung cukup saja Begitulah, teman-teman, keceriaan keluarga di Ahmad Keceriaan Muhammad Ali dan Safi Ahmad dalam first encounter Pertemuan pertama dengan salju Yang mungkin tidak akan dilupakan sepanjang hidupnya Karena sudah didambah-dambahkan sejak berangkat ke Turki di Jakarta Jadi, meskipun saljunya dikit, tapi tetap kita Alhamdulillah Karena harusnya di awal Desember ini tidak turun salju Kalau mau dapat salju banyak harusnya kita datang tanggal 15 Desember Tapi lumayan, meskipun cuma bergulung-gulung ria Meskipun mandi-mandi salju dikit-dikit, tapi mereka pahagia Dan kita harus kembali ke Istanbul Dan naik bis lagi menuju Kapadokya Menuju ibu kotanya ya, ibu kota Kapadokya Untuk naik pesawat kembali ke Istanbul Tapi kita harus menunggu beberapa jam Yaitu kita sudah ada di dekat airport itu jam 7 Karena pesawat kita jam 10 Maka kita punya waktu 3 jam untuk makan malam dan buang-buang waktu Dan kebetulan kita ada di restoran yang pemiliknya Hospitality-nya bagus banget Sehingga kita sempat ngobrol-ngobrol dan bertukar pikiran Kenapa orang Turki banyak yang gak suka makanan Indonesia Akhirnya kita punya challenge buat mereka untuk mencoba sambal dari Mamih Mulan Sambal pedas dari Mamih Mulan Sambal terasi yang pedas sekali Dan mereka mencoba, lalu kita juga dikasih challenge dari mereka Meminum, minuman mereka yang menurut mereka itu pedas Padahal sebenarnya biasa aja gitu Yang kita heran itu ya Kita gak kuat makan makanan Turki setiap hari itu kita gak kuat gitu Tapi mereka kuat gitu ya Tapi seternyata sama saja Mereka juga mungkin gak kuat makan Indonesia setiap hari Jadi sama aja gitu Kita sama Turki memang beda, beda selera makanannya gitu Enak sih, untuk sekali enak Tapi kalau untuk setiap hari Aduh, Indonesia tetap favorit ya Menu Nusantara tetap menjadi favorit kita semua Air putih saja Air putih saja Air putih sama, nanti habis itu teh putih ada 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 Ini lepas Ini lepas Ini lepas Mamih, lepasin Mamih Terima kasih terima kasih spicy ya? ya gila ya ayo dari Thailand maaf pak ini sambal kasih sambal sambal apa itu? sambal bawang sambal bawang enggak bikin itu pedas itu nah coba coba, coba coba, coba tinggi tinggi coba coba, coba kamu pikirin ini enggak sambalnya dikit aja jangan 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 sambal 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 sama itu ya? sambal sama itu ya? sambal sama nasi oke eh ini udah, ini udah emang ini udah terus jangan kebanyakan mas kasihan dia eh eh, tapi pak kasih itu aja dia bisa banget aku bisa makan 12 jam 3 jam motivasi aku bisa makan aduk aku 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 mukны ini today kondisi 벌 jako saya 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 nasib saya selam perkileksan selam 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 apa yang alergi? gak tau, aku udah coba semua makanan di Indonesia tapi yang ini aku gak bisa yang ini apa? yang ikan seperti ini ini spesial rosetti ini bagi suwir ikan besar tapi di suwir di bawah suwir harus melapasam cita masyarakat dia mau lihat saja di kasutnya yang ini yang ini ini yang baik ini buah ini ikan ini ikan besar tapi apa ini ikan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton